Indonesia ISG, ini adalah reksadana indeks. Reksadana indeks, mungkin Bapak-Ibu tahu reksadananya dikelola supaya mirip dengan indeks, baik itu secara kinerja maupun juga isinya. Jadi ini reksadana yang isinya mengajukan satu indeks, persis sama kinerjanya, jadi diharapkan sama juga dengan indeks tersebut. Indeks yang kita gunakan ini namanya Futsi Indonesia ISG, jadi ada kata-kata ISG-nya. ISG sendiri ini artinya lingkungan, sosial, dan juga pemerintah atau tata kelola. Jadi intinya kita itu di indeks ini mengutamakan perusahaan-perusahaan yang memang mengedepankan sisi lingkungan, sisi sosial, dan juga sisi tata kelola perusahaan. Jadi intinya perusahaan yang punya value mengedepankan nilai-nilai ini. Jadi kita lihat kalau company-nya nggak peduli sama hak asasi atau nggak peduli sama limbah, itu mungkin kita kesampingkan. Kita akan lebih memilih company yang lebih baik untuk lingkungan, hak asasi, dan juga tata kelola perusahaan. Nah, reksadana indeks Futsi Indonesia ISG kemarin kita luncurkan di tanggal 17 Mei, di mana tanam duit menjadi salah satu agen penjual pertama, Pak Hanif yang menjual di NAB 1000. Nah, di sini kita keunggulannya reksadana ini adalah yang pertama, kita mengikuti indeks yang memang dari segi return-nya historically sangat superior, tapi juga resikonya bisa termanage atau terkontrol. Nah, ini sebagai contoh kita kasih perbandingan return ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2021, di mana terlihat bahwa Futsi Indonesia ISG ini merupakan indeks yang kinerjanya sangat amat kompetitif, bahkan mengalahkan LQ45 dan IDX30 selama lebih dari 5 tahun terakhir. Lalu kalau kita berikan rata-rata reksadana saham ya, Pak Hanif yang ada di Indonesia, reksadana saham yang ada di Indonesia kan sebagian besar bukan reksadana indeks, Pak Hanif. Jadi sebagian besar memang reksadana konvensional yang manajer investasinya memilih isinya apa. Bukan mimicking indeks. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata reksadana saham di Indonesia, ini pun kalah jika dibandingkan dengan return dari Futsi Indonesia. Nah, resiko itu biasanya kita menggunakan standar deviasi untuk menghitung volatilitas. Memang di sini standar deviasinya sedikit lebih tinggi dari LQ45, tapi masih komparable dibandingin IDX30, dan secara kesimpulan, perbandingan antara return dan resikonya paling bagus itu ada di Futsi Indonesia. Jadi lebih tinggi, lebih bagus ya, Bapak-Ibu sekalian. Di sini kita lihat risk return-nya paling bagus Futsi, artinya untuk setiap dolar resiko yang Bapak-Ibu ambil, potensi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi itu ada di Futsi. Nah, Futsi ini juga memberikan akses untuk Bapak-Ibu yang ingin berinvestasi dengan prinsip ESG. Jadi artinya Bapak-Ibu kalau misalnya mau secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung mau ikut dong kasih kontribusi nih, jaga lingkungan, terus juga mendukung hak asasi atau hak dari pekerja gitu ya, mendukung supaya governance atau manajerial dari perusahaan ini harus baik, nggak ada korupsi dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sebenarnya berinvestasi ke reksadana ini juga secara tidak langsung ikutan di situ, memberikan kontribusi positif. Nah, yang paling penting adalah investasinya transparan banget, karena kita isinya sama persis dengan indeks, di mana indeksnya sendiri, Bapak-Ibu bisa lihat informasinya secara langsung di website Futsi. Jadi kalau Bapak-Ibu masuk ke website Futsi, informasi mengenai indeksnya lengkap, isinya apa, konstituennya ini ada di factsheetnya, Bapak-Ibu bisa lihat, lalu biayanya juga lebih kompetitif, karena memang biaya dari reksadana indeks ini secara relatif lebih kecil gitu ya, dibandingkan dengan reksadana yang bukan indeks. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat nih, memang isinya dari reksadana ini hanya sekitar 30-an perusahaan, di mana nama-namanya mostly adalah big cap. Jadi sekitar 70 persen itu adalah saham-saham kapitalisasi besar. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat, bahkan 10 nama terbesar itu memberikan kontribusi 80 persen dari portofolio. Jadi kita nggak masuk ke saham-saham gorengan, nggak masuk ke saham-saham yang namanya aneh-aneh, Bapak-Ibu ya, ini nama-nama sehari-harilah yang Bapak-Ibu tahu perusahaannya pasti masih ada di Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan pasti masih ada di Indonesia. Nah, reksadana ini tersedia dalam 2 kelas unit penyertaan, yang tersedia ditanam duit untuk nasabah retail adalah kelas A ya, nanti untuk minimum pembeliannya di 100 ribu rupiah. Mungkin itu dulu Pak Hanif. 100 ribu rupiah. 100 ribu di awal. Selanjutnya terserah Pak Hanif, boleh berapapun. Oke. Interesting banget nih, Fina, kalau lihat dari back testing-nya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu di masa yang akan datang, bisa konsisten, dan bisa tetap mengalahkan neksadana saham yang lainnya ya, dan bisa sustain. Oke teman-teman, itu tadi mengenai satu produk baru dari Mandiri Investasi. selamat menikmati.